Harga pasaran, gue bilang, wow, ini siapa? Gue gak tau ini orang dari mana, siapa, latar belakangnya ini, gue juga gak tau, tiba-tiba dia pengen beli barang yang pengen gue jual nih, ya soal siapa ini mobil, yaudah gue bilang, rejeki. Namanya masuk daftar selebritis yang terlibat kasus di NAMRO, Pilih Syahputra Shock. Pilih Syahputra masuk dalam daftar selebritis tanah air yang terseret kasus investasi bodong, robot trading DNA Pro. Dalam waktu dekat, adik gandung Olga Syahputra akan menjalani peperiksaan sebagai saksi oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus atau DT Pidexus Baris Krim Polri. Terkait hal itu, Pilih Syahputra mengaku kaget, ia tak menyangka akan berurusan dengan polisi terkait masalah ini. Padahal selama ini dirinya tidak mengenal secara pribadi dengan petinggi DNA Pro. Jujur, gue cukup shock, cukup kaget dengan pemberitaan seperti ini. Ungkap Pilih Syahputra dikutip dari Youtube pribadinya yang diunggah Sabtu 23 April 2022. Pemanggilan Pilih Syahputra terkait transaksi jual-beli mobil dengan salah satu petinggi DNA Pro. Saat itu ada seorang bernama Stephen Richards, pembeli mobilnya seharga 1 miliar. Ia tak tahu bahwa uang yang digunakan untuk membeli mobilnya merupakan uang dari keuntungan DNA Pro. Kagetnya, wah kenapa ini bisa terjadi? Gue jadi berurusan nih dengan pihak berwajib. Padahal notabene-nya gue nggak tahu apa-apa soal robot trading. Mohon maaf DNA Pro atau trading-trading lainnya lah jelasnya. Tidak ada kerjasama antara Pilih Syahputra dengan Stephen Richards dan Murni hanya melakukan transaksi jual-beli mobil mewah. Oleh karenanya, Pilih Syahputra mengaku kaget dengan memanggilannya oleh Bareskrim Polri. Gue baru kenal sama orang tersebut, memang baru banget. Ketika gue memang mau jual mobil tersebut. Selanjutnya, ini gue bener-bener pure jual-beli mobil. Nggak ada transaksi lainnya, jelas Pilih Syahputra. Pilih Syahputra sempat menaruh curiga kepada Stephen Richards saat dirinya membayar cash mobilnya seharga 1 miliar. Bahkan Bilih punya rekaman saat menanyakan kepada Daniel C. Apakah uang tersebut bermasalah atau tidak? Gue bilang ini pencucian uang enggak bro. Bentar gue kena salah lagi. Dia bilang enggak, duit halal dari robot trading, kata Pilih Syahputra. Diketahui, polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa selebritas kenamaan tanah air terkait keterlibatannya dalam kasus DNA Pro seperti Elo, Diji Una, dan masih banyak lagi. Sudah beberapa selebritis yang telah memenuhi panggilan seperti Ivan Gunawan, Yossi Projet Pop, Novela, Rizky Pilar, dan juga Lesti Kejora. Saat menjalani pemeriksaan, Ivan Gunawan sekaligus mengembalikan uang sebesar 1 miliar, upah pembayarannya sebagai brand ambassador DNA Pro selama 3 bulan. Rizky Pilar dan Lesti Kejora juga telah mengembalikan uang 1 miliar dari DNA Pro yang merupakan hadiah untuk kelahiran BPL.